Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Prof. Dr. Hononis Kausa, Hajah Megawati Soekarno Putri Yang sehormati Ketua DPR RI Yang sehormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yang sehormati para Menteri Kabupaten Indonesia Maju Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria, dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Wakil Menteri Pertanian Yang sehormati Kepala Kepulusian Republik Indonesia Yang sehormati Kepala Staff Angkatan Darat Kepala Staff Angkatan Laut dan Kepala Staff Angkatan Udara Yang sehormati Ketua Komisi 1 DPR RI Yang sehormati Ketua 1 BPKRI Yang sehormati para Sesepuh Kepala Staff Angkatan Udara dari Masa Kebasan Yang sehormati para Pejabat TNI dan Polri yang hadir Yang sehormati para Tokoh Agama dan Bapak-Ibu Tamu Undangan yang berbahagia Serta para Prajurit Pegawai Negeri Sipil dan Keluarga Besar TNI Angkatan Udara Di seluruh Penjuru Tanah Air yang saya cintai dan saya banggakan Sebagai insan yang bertakwa, marilah tidak henti-hentinya Kita menjatkan beji syukur ke dirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Karena atas limpan rahmat dan karunianya Pada hari ini kita dapat mengikuti Upacara Peringatan ke-77 Hari jadi TNI Angkatan Udara dalam keadaan sehat walafiat Pertama-tama, selaku Panglima TNI Dan atas nama Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia Saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-77 Kepada segenap prajurit Pegawai Negeri Sipil Dan Keluarga Besar TNI Angkatan Udara Dimanapun kalian berada dan bertugas Peserta upacara yang saya banggakan Selama 77 tahun TNI Angkatan Udara Selalu hadir dalam setiap panggilan tugas Ibu Bertiwi Baik dalam rangka operasi militer perang Maupun operasi militer selain perang Kiprah prajurit pejaga dirkantara Telah terukir dengan tinta emas Dalam menegakkan kedaulatan negara Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta melindungi segenap bangsa Dan seluruh tumpah darah Indonesia Untuk itu Saya mengucapkan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara Atas dedikasi, profesionalisme Dan loyalitas yang kalian tunjukkan selama ini Para prajurit sayap tanah air yang saya banggakan Seiring dengan perjalanan bangsa TNI Angkatan Udara telah tumbuh menjadi organisasi militer Yang semakin modern Dan semakin dicintai oleh rakyat Pencapaian ini tidak lain adalah atas limpan rahmat dan karunia Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Sekaligus berkat mengabdian yang tulus dari seluruh personil Dan keluarga besar TNI Angkatan Udara Dari masa ke masa Mewakili TNI dan khususnya TNI Angkatan Udara Saya menyampaikan rasa hormat Serta apresiasi tertinggi kepada para sesepuh dan para pendahulu Yang telah menjalankan pengabdian secara paripurna Sehingga TNI Angkatan Udara dapat berkembang Sebagai mana kita dapat saksikan bersama pada hari ini Para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati Saat ini situasi dunia sedang menghadapi tantangan yang berat Setelah pandemi COVID-19 meredah Dunia saat ini diterpak krisis pangan Krisis energi Dan krisis finansial Perang Rusia-Ukrainia Uleh saya ulangi Perang Rusia-Ukrainia Semakin memperparah keadaan Situasi geopolitik dunia secara umum Penuh dengan ketidakpastian Dan semakin memanas Dalam menghadapi situasi tersebut TNI Angkatan Udara sebagai bagian tidak terpisahkan Dari tentara nasional Indonesia Harus selalu beradaptasi Dan bersiap dengan berbagai kemungkinan skenario TNI Angkatan Udara Harus selalu siap menjadi garda terdepan Dalam menghadapi berbagai krisis Yang mengancam bangsa Para prajurit tergantara Yang saya banggakan Tema hari ini TNI Angkatan Udara kali ini adalah Profesional, modern, dan tangguh Sebagai angkatan udara Yang disegani di kawasan Tema ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara Untuk terus selalu meningkatkan kemampuannya Dalam rangka menghadapi spektrum ancaman Yang semakin kompleks Sesuai tema tersebut Saya perintahkan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara Untuk selalu bersikap profesional Ingatlah bahwa tugas kalian Memiliki risiko yang tinggi Sehingga meskipun Angkasa tempat kalian bertugas Sangatlah luas Namun tidak boleh ada kesalahan Sekecil apapun Teruslah berlatih secara bertingkat dan melanjut Dengan skenario latihan yang realistis Train as you fight and fight as you train Selanjutnya TNI Angkatan Udara Harus secara bertahap Melanjutkan pembangunan kekuatan Untuk menjadi angkatan udara yang modern Bangun selalu kemampuan Untuk menjadi angkatan udara Yang siap setiap saat diporeksikan Untuk menghadapi Beragam potensi ancaman Dan gangguan Terakhir Wujudkan angkatan udara yang tangguh Mulai dari diri sendiri Tumbuhkan kebanggaan Semangat juang Dan kehormatan Sehingga kalian akan menjadi pribadi Yang pantang menyerah Dan selalu menjadi bagian Dari solusi dihadapkan dengan permasalahan yang ada Dengan bekal profesional Modern dan tangguh Saya yakin dan percaya TNI Angkatan Udara Akan mampu menjadi kekuatan udara Yang disegani di kawasan Kekuatan yang mampu Menjaga dan melindungi Segera bangsa Dan seluruh tumpah darah setiap saat Para prajurit dan hadirin yang saya hormati Presiden Soekarno Pada hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-9 Tahun 1955 Pernah berpesan Kuasai udara Untuk melaksanakan kehendak nasional Karena kekuatan nasional di udara Adalah faktor yang menentukan Dalam perang modern Pesan tersebut masih relevan Dan hingga saat ini Dan menunjukkan betapa vitalnya Peran TNI Angkatan Udara Untuk itu mari bersama Kita majukan TNI Angkatan Udara Mari kita bangun Dan berkuat Sayap tanah air kita Demikian amanat saya Sekali lagi Saya ucapkan selamat Dari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara Semoga Tuhan yang mahasiswa Senantiasa memberikan petunjuk Bimbingan dan kekuatan Kepada kita sekalian Dalam melanjutkan tugas Dan pengabdian kepada bangsa Yang kita cintai bersama Dirkahayu TNI Angkatan Udara Suha Buwana Paksa Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam um santi 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 um Selamat menikmati